Jadi disini ya Sebagai pengelola Mendaulukan adab, akhlak Ya itulah buah dari ilmu tadi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Alhamdulillah Ini kali kedua ya Ustaz Anak datang kesini Ustaz ya Alhamdulillah Semua tasnima dari Allah Ustaz Kebetulan kan anak kesini Karena ingin kita kenalan lah Anak-anak Anak pun belum terkenal tentang antum Jadi bisa bagi-bagi lah Tentang antum bagaimana Jadi kalau Ana Alhamdulillah 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 Nama Ana Yang lengkap Zainul Khair Dan dipanggil Zain Bisa juga Khair Dan Ana lahir Bukan di Asahan ini Tetapi Ana lahir di Dumai Tanggal 8 Agustus 1986 86 Kurang sekarang Udah 37 tahun Jadi Ana merantau Di kisaran ini Awal mulanya Sebagai da'i Sudah lebih kurang 11 tahun Di kisaran ini Asahan Sumatera Utara Jadi disini Ya Sebagai pengelola Rumah Tafis Kurata'ayun Dan sekarang menjadi Pondok pesantren Kurata'ayun Atau bahasa Lembaga ini Adalah Kurata'ayun Islamic boarding school Nah sekarang Ana disini Bersama istri Satu orang istri Ya Satu orang istri Dan Empat orang anak Alhamdulillah Dulu kan antur Untuk Mujad Iya Nah Itulah dia Allah Nakdirkan Mengemban da'wah Bersama Yayasan Arisalah Al-Khayrih Medan Masya Allah Ditempatkan Ana Di daerah Pasiran Kecamatan Sedadab Jadi Ana da'wah Bersama Yayasan Tiga tahun Lebih kurang Kemudian Ana disini Mulai mandiri Kita izin sama Pengurus Yayasan Arisalah Al-Khayrih Ingin mandiri Dizinkan Jadi sekarang Ana mengelola Sekolah Ya Sekolah Ini Mandiri Dan Bersama teman-teman Yang membantu juga Begitu Ini kan dulunya Antum kan dari Dumai Dulu keluarga di Dumai Kemudian pindah ke Sahan Sebelum jadi Apa ini Mbah Quran ini gimana Proses Proses awalnya Kita disini Da'wah Mengajar Masyarakat Rumah ke rumah Masjid ke masjid Kemudian Kita juga Untuk ma'isah kita Kita jualan juga Ma'isah itu apa Penghidupan kita Sehari-hari Sejahteraan Makan milim kita Masarannya ma'isah Ma'isah Jadi kita Berjualanlah terlebih dahulu Setelah 3 tahun Ya jualan goreng-gorengan Setelah 3 tahun D Bersama Yayasan Selanjutnya kita Yayasan Arisalah Al-Qair Lokasi dimana Yayasan Arisalah Al-Qair Kita Yayasan ini Di Medan, Tanyung Rawa Jadi Bekerja sama dengan Yayasan 3 tahun Kemudian kita mandiri Berjualan Kemudian malamnya kita ngajar Berasal perjuangan Itu jualan itu Lebih kurang Kita bilang 5 tahun juga Sambil jualan, sambil dakwah Ketika jualan ada donator Yang menawarkan Untuk Membesarkan rumah tapis juga Tolongan dari Allah Ya Alhamdulillah Masih Allah ajak diri kita ini Ke jalan Dakwah tadi Mengajar Alhamdulillah sampai sekarang masih eksis Alhamdulillah ketika sudah ditawarkan donator Untuk membesarkan sekolah itu Yayasan pendidikan menurut Kira ilmu Nah kita disana mencoba Mengamalkan ilmu yang kita dapatkan Kemudian disana Kita 4 Lebih kurang 4 tahun Mengelola sekolah Alhamdulillah sekolah itu sudah besar Kemudian kita juga Berpikir kembali Ya untuk mandiri Alhamdulillah kita Awalnya nyewa rumah Di rumah Bentar saat Ya Oke saat Lanjut saat Di rumah Yang kita sewa itu Kita awalnya menerima Murid 2 orang Cuma 2 saat? 2 orang Pahit ya Yang ngajar cukup istri Nyewa saat ya? Itu masih nyewa rumah Jadi di rumah yang kecil itu Di jalan Pelita Gang pembangunan Masih iasahan juga saat? Masih kisaran ya? Masih kisaran kota Diajar Istri 2 orang Kemudian terus bertambah Menjadi 10 orang Dan ketika itu Anah masih Mengajar Di Sedadap Sedadap daerah masak? Desa Sungai Kamah 2 Di pondok pesantren Nama daerah ya saat nama daerahnya? Ya Sekamah 2 Masih-masih Masih ada masuk daerah Asahan Asahan masih Kecamatan Sedadap Kalau dari kota kisaran? Desa Sekamah 2 Ya pondok pesantren Abdullah bin Masud Oh dari kota kisaran? Yang diasuh oleh Ustaz Andi Jadi disitu ngajar Dari pagi sampai malam Sebagai pengasuh Kemudian Istri mengajar di rumah Murid Dari 2 orang Sampai 15 orang Itu sampai dari 2 sampai 15 itu Pasti berapa bulan? Waktu itu Karena kita juga udah Lama mengajar disini Jadi langsung bertambah 10 sampai 15 orang Itu lebih kurang Sebulan Sebulan Betang waktunya Lebih kurang sebulan Alhamdulillah Udah itu Kita ngajar tetap Di Sungai Kamah Karena berhubung Jarak antara Tempat tinggal kita Dengan Sungai Kamah Pondok pesantren Abdullah bin Masud ini Lumayan melelahkan Karena malam pulang itu Angin malam membahayakan Jarak saat Kalau ada motor berapa? Berapa jam? Lebih kurang 20 menit 20 menit ya Kalau kencang-kencang 15 Jalan gimana saat? Jalan yang Lasbal atau jalan tanah? Jalan lintas Kemudian mas Jalannya juga Jalan padas Seperti ini Yang sedikit Itu lubang Yang beratnya Ketika pulangnya Malam Jadi malam Itu sampai jam 11 kita sampai di rumah Itu lelah Letih Itu letih Lelah Ketika itu Nampaknya murid Yang diajar Oleh Istri di rumah 15 orang Dan ada yang Ingin masuk lagi Gitu Karena tempat Tinggal kita Kecil Tidak mencukupi Maka diusulkanlah Oleh donator Yang lain Alhamdulillah Ustadz untuk menyewa rumah Dan kami bantu katanya Ini tahun ke berapa pesat? Tahun kedua lah Oh tahun kedua Alhamdulillah Lokasinya Lebih jauh Ini tahun Maksudnya ini Merintis Masih tetap Merintis Tetap Masih merintis Bulan pertama Itu Di rumah itu Ya kan Di bulan pertama Di rumah itu Muridnya Sudah 15 Jadi Langsung Bertambah lagi Dan tempatnya Tidak mencukupi Kemudian ditawarkan Menyewa rumah Dibantu oleh donator Alhamdulillah Dapatlah kami Di jalan pelitanya Agak ke depan Dari jalan pembangunan itu Lokasinya beda Ya Berbeda Di sana Disewakan Dengan butuh bantuan juga Awalnya ditetapkan 6.500.000 Kemudian kami minta Menjadi 5.500.000 Depak potongan Depak potongan Dari pemilik rumah Alhamdulillah Jadi Alhamdulillah Ketika Di rumah itu Selang waktu 2 bulan Murid kita Sudah Mencapai 60 orang Langsung 60 orang Rantang waktu 2 bulan 2 bulan Alhamdulillah Jadi sebulan Dapat 15 Dalam Waktu 2 bulan Kemudian Dapat 60 orang Dan rumah itu pun Sudah padat Dan datang Donator lain lagi Memandang Alhamdulillah Menawarkan Agar memakai rumah Dan lahannya Untuk sekolah Untuk rumah tapis Dimana Lokasinya Inilah lokasi yang ditawarkan Alhamdulillah Ini masuk tahun keberapa nih Jadi setelah itu Sudah Kita sewa Yang disana Baru 6 bulan Tawaran yang itu datang Kemudian Kita bilang Kalau memanglah Nini Donator itu Mau Wakafkan Kita terima Kita kelola Dan disinilah Santri-santri kita Nanti belajar Alhamdulillah Ibu itu setuju Bapak itu setuju Donator itu Alhamdulillah Jadi kita Syukurilah kan Gitu Pertolongan Allah itu Untuk agama Allah ini Sangat besar sekali Lalu Kita pindahkan lah Anak-anak Di rumah Di jalan pelita itu Langsung Kita pindahkan disini Setelah kita bersihkan Tentunya Mulanya setelah Tahun berapa Setelah 6 bulan Masih itu Maksudnya tahun berapa Tiga tahun yang lalu Tiga tahun yang lalu Iya Tiga tahun yang lalu Tepannya tahun berapa Tepannya tahun berapa Tahun 2020 2020 2020 Bulan Lebih kurang Kita pindah kesini Bulan Maret lah Berarti ini masuk Tahun ketiga lah Ini masuk tahun ketiga Tahun keempat lah Tahun masuk tahun Keempat lah Untuk kita Mengelola sekolah Mandiri ini Alhamdulillah Sekarang kan ada Program baru Sudah Udah Program Baru Nanti kita Jelaskan Kita ingin Tadi Perkenalan dulu Jadi Perkenalannya Sudah kita Tempati Ini setelah kita Bersihkan Kemudian Disini bisa kita Nerima santri Lebih dari 60 Jadi Mencapailah 100 Sampai 100an Santri Kita disini Laki-laki perempuan Laki-laki berapa Kalau Laki-lakinya Ketika sudah disini Ya 50% 50% Nah Ketika sudah Sampai disini Kita masih Memiliki Program Tahfiz Regular Pulang hari Tahfiz sore Santri kita datang Setelah Ashar Dan pulang Setelah Isha Itu program Pertama Kemudian Setelah Terhitung Setahfiz Rumah Tahfiz kita ini Setahun Baru kita Berpikir Untuk Membuat program Baru Yaitu Program Islamic Boarding School Program Berasrama Barulah Program Kedua Kurata Ayun Islamic Boarding School Ini untuk tahun pertama Kita buat Jadi Alhamdulillah Untuk tahun pertama Di tahun 2021 Kita sudah Menerima Santri Berasrama Itu Sembilan Orang Jadi Kita sudah Menerima Sembilan Orang Tahun Pertama Alhamdulillah Donatur Mendukung Membantu Fasilitas Operasional Gitu Kemudian Santri Tafiz Reguler Sorenya Juga Berjalan Ya kan Juga Membantu Berjalannya Program Kedua ini Yaitu Pondok pesantrinya Itu Tahun Keduanya Ini tahun Kedua Tadi Tadi Tahun Pertama Kan Program Reguler Tapi Sore Ini tahun Keduanya Baru kita Buat Program Apa Program Berasramanya Atau Pondok pesantrinya Yang saat ini Sudah ada yang Berasrama Sudah ada Ini Sudah Berjalan Tahun Kedua Ada berjalan Tahun Kedua Tahun Pertama Sembilan Orang Tahun Kedua Ini 18 Orang Nah Inilah Kita Sekarang Sedang Mencari Santri Untuk Tahun Yang ketiga Ini Sudah Masuk Tahun Ketiga Untuk Program Pondok Pesantrin Atau Yang Berasramanya Kami Namakan Dengan Kurata Ayun Islamic Boarding School Jadi Kurata Ayun Islamic Boarding School Jadi Program Disini Ada Tiga Ya Program Tahfiz Regular Itu Sore Kemudian Yang kedua Program MTS Boarding Tingkat SMP SMP Itu Asrama Asrama Ini Asrama Program MA Boarding Berasrama Yang Yang Gak Berasrama Hanya Program Tahfiz Regular Sore Itu Yang Tadi Yang Diawal Dari Asar Sampai Isar Saja Nah Itulah Yang Pertama Langkah Pendirian Lembaga Ini Nah Kemudian Perlu Juga Kami Jelaskan Bahwasannya Kurata Ayun Islamic Boarding School Ini Ya Sekarang Jumlah Santrinya Secara Total Berjumlah Seratus Dua puluhan Jumlah gurunya Lebih kurang 12 orang Gurunya Itu yang Satu Sama Tadi 120 Itu Yang Termasuk Itu Masuk Program Tafis Regular Sore Dan Juga Program Boarding School Tingkat MTS Maupun MA Baru Itulah Program Yang Bisa Atau Sanggup Kita Lakukan Ini Brosurnya Ini ada prestasinya Juga Ada prestasi Selama Kita Mengajar Santri-Santri Kita Nampak Nampak Perkembangan Dan Alhamdulillah Orang tua Santri Mendukung Dan Membantu Perkembangan Tafis Kita Ini Sehingga Sekarang Ini Alhamdulillah Masih Bertahan Dan Menuju Kemajuan Sekolah Ini Ada Juara Dua MHK Cabang Sepuluh Jus Ada Santri Kita Ada Itu Beliau Didik Di sini Dari Tafis Regular Dari Regular Berapa Bulan Di Tafis Regular Karena Tafis Regular Itu Sebenarnya Sebelum Asrama 6 Bulan Cantri Kita Baru 6 Bulan Regular Terus Tamat Sd Kelas 6 Dia Masuk Pondok Langsung Dia Masuk Pondok Terus Dia Sampai Sekarang Dia Sudah Memiliki Hafalan 12 Jus Jadi Lebih Kurang Setahun Dia Itu Dapat 12 Jus Masih Disini Masih Disini Dia Masih Kelas 1 SMP Semoga Jaga Berjauh Ini ada Juara Harapan 2 MTK Cabang 100 Hadis Ini Santri Pindahan Memang Tapi Dia Semangat Mengapal Hadis Dan Ikut Lomba Kemarin Dapat Prestasi Juga Hafalan Hadis Baik Dapat Dia Harapan 2 Coba Coba Dia Menghapal Dan Ikut Lomba Bagus Dapat Juara Masih Ini Di antara Prestasi Santri Ada Yang Itu Akhapan Ikut Lomba 5 Jus Juga Juara Juara 2 Di Tingkat Kelurahan Gitu 5 Jadi Ada Rihlah Juga Kita Punya Program Exkul Juga Ada Program Exkul Rihlah Outing Kelas Tadabur Alam Ya Kan Gitu Ada Program Kemarin Kemarin Rihlah Terakhir Kemarin Itu Ke Kebun Ladang Namanya Kebun Ladang Di Apa Di Pancur Batu Tanjung Anong Setelah Medan Jauh Jauh Jumayan Jadi Itu Program Tahunan Kadang Kita Pergi Ke Berstagi Kadang Kita Pergi Ke Daerah Yang Dekat Sini Kalun Alun Itu Kegiatan Biar Anak Kita Santri Kita Tidak Jenuh Karena Dilema Itu Kalau Di Pondok Pondok Menotor Belajar Stres Juga Kita Belajar Belajarnya Stres Juga Namanya Untuk Apa Kegiatan Seperti Itu Ini Siapa Ada Sebandar Sejak Tahun Ketiga Mau Kita Buka Program Boarding School Yang Berasrama Ini Maka Kita Bangun Kerjasama Dengan Salah Seorang Praktisi Da'wah Arab Saudi Jadi Sheikh Ini Sangat Mendukung Membantu Pikiran Beliau Ide Beliau Gagasan Beliau Untuk Agama Allah Biar Kurata Ayun Ini Maju Jadi Kita Udah Jalin Hubungan Komunikasi Dan Beliau Sama Dukung Jadi Biasanya Kan Yang Jadi Pertanyaan Soal Biaya Juga Jadi Salah Satu Pikiran Orang Tua Ini Biaya Pendaftaran 300 Ya Awal 7 Juta Tidak Terlumah Hal Alhamdulillah Ini Ada Potongan Untuk Anak Yatim Apa Jua Apa Kalau Kita Program Sosial Tetap Ada Jadi Untuk Anak Yatim Kita Kasih Gratis Gratis Ada Quotanya Tahun Pertama Tahun Pertama Satu Orang Tahun Kedua Dua Orang Tahun Ketiga Ini Menurut Dapat Tiga Orang Kena Sesuai Kemampuan Kita Tidak 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 Semoga Kedepannya Bisa Dapat Jadi Kalau Untuk Doafa Juga Ada Potongan Bantuan Biaya Diringankan Kemudian Kalau Untuk Yang Pendaftar Pertama Kita Kasih Diskon Potongan Tidak Membayar Uang Apa Potongan Diskon Berapa Sepuluh Persen Untuk Lima Pendaftar Awal Nah Ini Terbatas Ya Kita Menerima Santri Untuk Tahun Ketiga Berasrama Ini Itu Sesuai Dengan Fasilitas Yang Memadai Kita Kan Perlu Nyaman Anak Kita Tidak Bisa Overload Kelebihan Jadi Kita Terima Tahun Ini Hanya 25 Ikhwan Santri Santri Dan 10 Santri Akhwan Terbatas Semoga Kedepannya Bisa Menampung Lebih Banyak Santri Dan Santri Wati Karena Kondisi Semoga Allah Mudahkan Merintis Semoga Allah Mudahkan Ini Perjuangan Sama-sama Kita Menolong Agama Allah Terutama Secara Khususus Untuk Daerah Asan Jaga Antum Amin Semoga Da'wah Ditolong Al-Allah Azza Wajah Apa Nasihat Untuk Kita Secara Umum Pertama Kita Sesama Pengelola Tafiz Atau Sekolah Islam Kita Harus Saling Berkomunikasi Dan Menjalin Silaturahmi Bahasanya Kita Niat Kita Pertama Kali Itu Harus Kena Allah Ikhlas Memperjuangkan Agama Allah Bagaimana Secara Luas Generasi Kita Umat Islam Ini Dapat Ya Pencerahan Ilmu Pencerahan Ilmu Ilmu yang Diamalkan Dan ilmu Yang Bermanfaat Dan Itu Menjadi Amal Jariah Kita Kemudian Yang Kedua Kita Juga Perlu Dalam Mengelola Sekolah Itu SDM Yang Kompeten Yang Ahli Di Bidangnya Kemudian Juga Manajemen Yang Baik Kemudian Santri Santri Yang Bisa Juga Menjalankan Program Sekolah Dengan Baik Jadi Intinya Niat Yang Pertama Sekali Yang Kedua Adalah Bagaimana Sumber Daya Manusia Baik Itu Pengelola Guru Orang Tua Santri Itu Harus Kompak Harus Solid Bersama-sama Melahirkan Generasi Yang Kita Harapkan Beradab Bukan Hanya Berilmu Berakhlak Berakhlak Ada juga Berilmu Beradab Sama Yang Lebih Tua Tidak Bisa Hormat Melupakan Kebaikan Orang Lenda Walaupun Ada Kesaran Keci Jangan Sampai Kesaran Keci Itu Kita Jadikan Itu Berjatuhkan Orang Terlalu Baik Kepada Kita Karena Dilema Pengalaman Betul Karena Kita Disini Memakai Prinsip Inamal Mumin Bersaudara Bersaudara Kemudian Kita Juga Harus Ada Orang Yang Salah Tidak Langsung Kita Ponis Salah Karena Kita Sudah Salah Kita Harus Banyak Memaafkan Huzil Huzil Afwah Wa Amur Bil Urfi Wa A'rid Jahilin Itu Kita Berikan Maaf Nah Geng Itu Ini Kayak Yang Allah Hajarkan Kepada Kita Kemudian Kita Suruh Yang Baik Kita Berpaling Aja Dari Orang Mengalah Sikap Adil Juga Allah Sikap Adil 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 Satu Kesalahan Lupa Kebaikan Yang Lain Apalagi Kita Bermusuh Musuhan Apalagi Sama Guru Kita Mendaulukan Adab Akhlak Itulah Buah Dari Ilmu Tadi Keberkan Ilmu Dari Dari Situ Bagaimana Kita Berada Kepada Orang Yang Berbuat Baik Kepada Kita Betul Adab Akhlak Kan Itu Yang Dikejar Yang Dipelajari Ulama Terlebih dahulu Sebelum Ilmu Ibn Mubarak 20 Tahun Belajar Adab Dan Belajar Ilmu 10 Tahun Itulah Pentingnya Mendahulukan Adab Dan Akhlak Sebelum Kita Belajari Ilmu Sampai 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 Bermanfaat Semoga Allah Berkahi Kita Semuanya 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 Bisa Jumpa Antum Semoga Satu Sampai Kita Bisa Ngobrol Lagi Sering Ilmu Karena Perlu Sampai Bersambung Kami Banyak Belajar Sampai Ustaz Atri Yang Juga Sekarang Ini Melebarkan Sayap Dakwah Di Dumai Kita Sampai Orang Duma Semangat Karena Orang Itu Kan Di Dumai Kenapa Balik Ke Dumai Supaya Bisa Bisa Dua 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 Bisa Bantuan Butuh Tenaga Butuh Nasihat Apa Yang Bisa Kita Kembang Negeri Kita Kota Dumai Terutama Bisa Dua 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 Tahun Saling Tolong Menolong Dalam Kebaikan Agar Dua Itu Berkembang Memberikan Manfaat Lebih Banyak Kepada Umat Dan Butuh Nasihat Karena Dua Dari Anak Taman Itu Juga Kekalasana Waktu Kuliah Walaupun Kita Tidak Jumpa Tetap Harus Ada Komunikasi Dengan Orang Yang Dahulu Mendahului Kita Dalam Kebaikan Itu Sada Semoga Kita Bisa Video Yang Berikutnya Anak Kalau Ada Sada Maksud Ya Sama Sama Wah Sada Jumpa Antum Wasallallahu Alain Nabi Muhammad Moham Kita Tutup Sada 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 Sada